Awal informasi dari Kabupaten Luhu Utara pemirsa di mana hari kedua pasca bencana banjir bandang, Bupati Luhu Utara Indah Putri Indriani turun langsung meninjau daerah terdampak bencana yang berlokasi di pusat Kota Masamba, Luhu Utara. Beginilah kondisi terbaru Kota Masamba, Luhu Utara pasca diterjang banjir bandang pada Senin malam. Di hari kedua pasca bencana, Bupati Luhu Utara Indah Putri Indriani turun langsung meninjau daerah terdampak bencana. Sejak Rabu pagi, Bupati Indah melakukan pemantauan utamanya pengerjaan alat berat untuk membuka akses transportasi yang tertutup sedimen lumpur yang menimbun jalan Transulawesi. Pengerjaan sendiri sementara dipusatkan di dua titik yaitu Ruas Jantung Ibu Kota Kabupaten Luhu Utara serta di Dusun Maimeli atau di Tugu Coklat yang menjadi salah satu titik lokasi terdampak parah banjir bandang. Sementara laporan sementara jumlah korban jiwa saat ini mencapai belasan orang sementara puluhan orang dinyatakan hilang. Meski demikian, Pemda Lutra terus melakukan validasi data korban banjir bandang sebab tim relawan masih melakukan pencarian terutama menyisir di daerah yang terdampak parah utamanya di wilayah Kecamatan Bayi Bunta, Desa Rada, dan Desa Petambua. Tim Liputan, SelebisTV